Halo teman-teman Superuser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install OpenDK di VPS Ubuntu 220.4. OpenDK ini adalah aplikasi dashboard kecamatan terbuka, ditargetkan penggunanya adalah pemerintah kecamatan untuk mengolah data statistik wilayah kecamatan, seperti statistik penduduk kesehatan dan statistik lainnya. Ini adalah halaman github dari OpenDK, ini adalah source aplikasinya, kemudian untuk demonya bisa dilihat di sini salah satunya, halamannya di demo.dk.opendesa.id OpenDK ini dikembangkan oleh OpenDESA, tim yang sama yang mengembangkan OpenSID, OpenSystem Informasi Desa yang sudah lebih dulu banyak digunakan. Jadi OpenSID, OpenDESA ini saat ini sudah ada dua proyek, OpenSID dan OpenDK ini. Di sini salah satu kecamatan yang menggunakan, itu kecamatan Tebas di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kita lihat salah satu statistiknya, statistik penduduk. Kalau di halaman depan tadi ada beritanya, ini menu statistik penduduknya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke teknis untuk instalasi. Persiapannya, di sini sudah tersedia VPS pakai Ubuntu 2204. Misalnya sudah menyiapkan VPS dengan Ubuntu 2204 dan sudah ada IP publicnya. Kita set dulu di DNS yang mau digunakan. Di sini saya menggunakan subdomain OpenDK.aminlabs.myid. Kemudian masukkan IP servernya. Tipe DNS recordnya pakai tipe A. Oke. Kalau persiapan ini sudah, server sudah siap, sudah terpasang DNS. Kita coba akses servernya. SSH. Ini pakai Linux Debian. Jadi untuk mengakses server lewat SSH, cukup mengutikan perintah di terminal. Kalau yang pakai Windows, silahkan gunakan aplikasi SSH Client. Seperti putih misalnya. Oke, SSH, usernya adalah root. Ini tergantung VPS yang digunakan. Ada yang defaultnya, kebanyakan ada yang masih pakai root. Ada juga yang sudah pakai user lain defaultnya. Tidak bisa login pakai root. Jadi tergantung penyedia VPSnya, konfigurasi awalnya seperti apa. Kemudian masukkan IP server. Lalu password. Oke. Sekarang. Sebelum membuat, disini usernya masih root supaya sama dengan tutorialnya. Atau VPS-VPS lain yang tidak pakai user root. Disini saya membuatkan user lain dulu. Misalnya saya pakai OpenDK saja namanya. Masukkan password. Oke. Ini enter. Terus sampai selesai. Kemudian kita jadikan user OpenDK ini. Agar bisa memasukkan menggunakan perintah sudo. Oke. Lalu login sebagai user OpenDK. Oke. Baik. Ini VPSnya masih baru. Kita update dulu. Di sini ada keterangan. Ada 54 paket yang perlu di-upgrade. Kita jalankan upgrade. Kita jawab yes atau enter langsung. Oke. Ini akan mendownload paketnya. Lalu dilanjutkan dengan instalasi. Kita tunggu sampai selesai. Jika ada tampil seperti ini. Ini cukup enter saja. Oke. Kemudian ini oke juga. Tab. Enter. Setelah itu kita perlu restart dulu servernya. Setelah update dan restart kita lanjutkan untuk persiapan web servernya. Untuk requirement software yang dibutuhkan untuk OpenDK kita butuh web server. Bisa pakai Apache atau NJDX. MySQL minimal versi 578 atau MariaDB. Kemudian PHP versi 7.4 paling rendah. Kemudian kita butuh juga composer. Nah untuk tutorial ini pakai VPS-nya tadi VPS folder. OS-nya Ubuntu 22.04 PHP 74 di versi composer-nya. Nanti kita cek lagi versi berapa yang terpasang. Kemudian MariaDB versi 10.6 di Ubuntu 22.04. Kemudian Apache Web Server. SSL kalau mau HTTPS website-nya. Kita install pasang SSL. Di sini pakai Let's Encrypt dan subdomain yang digunakan. OpenDK.amilabs.my.id Baik, kita install Apache Web Server dulu. Oke, sedang proses instalasinya. Sip. Setelah selesai, kita membuat file konfigurasi virtual host untuk subdomain-nya. Ini silahkan sesuaikan dengan subdomain atau domain yang digunakan untuk OpenDK-nya. Ini akan membuat file membuka text editor nano dan menyimpannya dengan nama file ini. Oke. Enter. Oke, kita masukkan. Oke, ini subdomain-nya. Kemudian nanti ini lokasi penyimpanannya. Directory OpenDK-nya. Kita save. Ctrl O. Enter. Ctrl X. Oke. Lalu kita mengaktifkan virtual host-nya. Lalu mengaktifkan module rewrite untuk Apache-nya. Lalu kita restart Apache. Nah, untuk VPS folder ini aktif firewall UFV secara default. Nah, sekarang yang terbuka port-nya hanya port 22 untuk SSH. Untuk port lain belum. Jadi kita perlu open untuk akses ke HTTP. Oke, sudah ditambahkan. Nah, ini port 80 sudah terbuka atau HTTP. Kita coba akses opendk.minlabs.my.addy. Ini sudah terbuka tapi ada pesan not found karena directory tadi yang disettingkan di sini itu belum tersedia. Makanya pesannya not found. Tetapi, subdomainnya sudah bisa diakses. Oke. Kita lanjut. Kita install SSL dulu. Di sini tadi statusnya masih not secure atau masih HTTP. Oke. Sekarang kita install shortbot. Oke. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita lanjut. Kita buka port HTTPS di UFV. Oke. Lalu kita request melakukan permintaan sertifikat SSL untuk subdomain ini. Ini silahkan diganti. Disesuaikan dengan alamat email. Ini fungsinya nanti untuk notifikasi kalau sertifikatnya mau expire. Kemudian ini subdomain yang digunakan. Lalu kita enter. Account register. Account register. Mendaftarkan alamat email-nya. Melakukan permintaan sertifikat untuk subdomainnya. Supaya ini bisa berjalan lancar. Pastikan konfigurasi di awal tadi akses subdomainnya sudah normal. Kalau berhasil akan tampil pesan deploy certificate successfully deploy. Oke. Kita refresh, reload halaman ini. Nah, sekarang sudah HTTPS. Oke, kalau kita tekan ctrl L. Sudah HTTPS atau ada icon gembok di sini. Kita lanjut. Kita mau install PHP. Ini memasang repository PHP dari PPA. Karena di Ubuntu 2204, PHP defaultnya versinya itu 8.1. Jadi kita perlu menambahkan repository ini. Repositor ini masih menyediakan beberapa versi yang lebih rendah. Oke, setelah menambahkan repository ini. Ini akan otomatis melakukan update. Setiap melakukan perubahan repository, kita lakukan update. Atau perintahnya sudo apt update. Oke. Setelah itu kita install PHP 7.4 dan extension yang umumnya dibutuhkan untuk aplikasi PHP. Atau kalau ada spesifikasi khusus, extension khusus yang dibutuhkan, kita install juga. Jadi harus menyebutkan di sini PHP versinya 7.4 dan extensionnya atau paket PHP 7.4-nya. Apa? Enter. Oke. Sedang proses. PHP-nya sudah terinstall. Kita perlu melakukan restart apache untuk mendeteksi adanya PHP. Setelah itu kita install komposer. Ini akan download komposer stable terbaru. Setelah download selesai, kita aktifkan permission execute. Lalu kita pindahkan komposer ke directory bin. Oke. Selanjutnya kita install database MariaDB. Setelah install MariaDB, kita login ke MariaDB, sudo MariaDB atau sudo mysql. Kita membuat database. Misalnya diberikan nama OpenDK. Kemudian kita membuat user sekaligus memberikan hak akses ke database. Lalu kita reload hak aksesnya. Lalu kita keluar dari database. Nah persiapan awal, web server sudah selesai. Selanjutnya kita install OpenDK-nya. Pertama kita cloning repository OpenDK. OpenDK-nya. Ini akan mendownload aplikasinya. Sourcenya dari GitHub. Kemudian kita masuk ke directory OpenDK. Kita copy file.env. Lalu kita buka file.env-nya. Kita ubah url-nya. App url-nya. Kemudian database name tadi. OpenDK username password-nya. Disesuaikan pada saat tadi membuat database. Lalu kita save. Ctrl O. Enter. Ctrl X. Selanjutnya kita jalankan perintah composer install untuk menginstall dependensi dari OpenDK. Baik, semua dependensi sudah selesai terinstall. Kita lanjutkan dengan menjalankan perintah PHP Artisan Migrate. Kemudian jawab yes. Oke, ini berhubungan dengan database-nya. Jadi pastikan database sudah tersedia. Kemudian konfigurasinya tadi. Dama database username dan password cocok. Setelah itu kita jalankan PHP Artisan DB Seed. Oke. Kita jawab yes lagi. Oke. Sekarang kita mau pindahkan directory OpenDK ini ke directory web. sesuai pengaturan tadi di Apache Virtual Host. Kita pindahkan sudo mv directory-nya OpenDK ke var www. Kemudian opendk.minlabs.my.id sesuai pengaturan di Virtual Host tadi. Oke. Oke. Kemudian kita mengubah user dan group OpenDK-nya. Oke. Oke. Nah, persiapan di server sudah selesai. Kita lanjutkan instalasi di web browser. Kita reload. Oke. klik cek kebutuhan. Ini akan memeriksa apakah konfigurasi server sudah sesuai dengan kebutuhannya. Versi PHP. extension-nya yang dibutuhkan aktif. Dan modul rewrite dari Apache juga aktif. Kalau masih ada yang belum terpenuhi, cek kembali apakah sudah terinstall atau belum. Kemudian cek hak akses. Oke. Ini berkaitan dengan directory. Permission-nya. Tadi fungsinya di sini. Oke. Konfigurasi lingkungan atau environment-nya. Lalu form penyetelan wizard. Oke. Masukkan nama aplikasi. Aplikasi. Misalnya. Open. Dekah. Kecamatan. Misalnya. Lingkungan aplikasi. Produksi. Debug aplikasi. Tidak. Lalu URL aplikasi. Sesuai. pengaturannya tadi domainnya karena tadi sudah install SSL berarti harus pakai HTTPS kemudian setel basis data kembali Oke nama database-nya Open DK user database-nya Open DK passwordnya rahasia lalu setel aplikasi Hai setelah itu klik pasang Hai Oke ini semua sudah selesai klik disini untuk keluar Oke ini sudah selesai terinstall default hasil instalasinya seperti ini untuk kita login ke admin defaultnya admin at mana tadi admin at mile.com passwordnya password klik sign in Oke kalau setelah berhasil login ini diminta untuk mengganti password password baru lalu simpan Oke ternyata passwordnya harus ada kombinasi rub besar rub kecil dan simbol simpan Oke kita juga sudah berhasil login ke admin jadi seperti itu tahapan instalasi Open DK di VPS Ubuntu 2204 persiapan awalnya yang sudah terbiasa install aplikasi berbasis PHP MySQL sama yang diperhatikan di sini untuk virtual host-nya dokumen root-nya pakai directory public kemudian di Apache Apache jangan lupa aktifkan modul rewrite supaya bisa HTTPS pasang SSL bisa menggunakan serbot untuk PHP nya install extension yang dibutuhkan butuh install composer database lalu copy atau cloning aplikasi Open DK dari GitHub konfigurasikan .env jalankan perintah migrate jangan lupa permission directory nya setelah itu lanjutkan terakhir di instalasi wizard di web browser Oke jadi seperti itu cara instalasi Open DK di VPS dengan sistem operasi Ubuntu 2204 sekian video kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat mencoba Dan ragu-aru ini akan terlihat hingga terakhir di운�ter